Nah pasca kecelakaan tabrakan kapal pompong pada kamis malam Dua orang dinyatokan hilang pada kamis pukul 19.30 Seko korban pada pencarian di hari kedua berhasil ditemukan atas namo kiki Sedangkan seko anak korban belum ditemukan Dan masih dalam proses pencarian tim Basarnas Kualo Tungkal Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Pada pencarian hari kedua tim Basarnas Kualo Tungkal di Pantu Polairut Terlihat melakukan penyisiran di lokasi tempat kejadian kapal tabrakan Guna mencari dua orang yang dinyatakan hilang Pada pencarian di hari kedua ini tim Basarnas Kira Bukoh 9.48 waktu Indonesia Parat Menemukan korban hilang yakni atas namo kiki Dengan kondisi tidak bernyawa Saat ini korban telah dipawa ke rumah sakit Gai Haji Daud Arief untuk dipisuh Waka Polres Tanja Parat Kompong Nafriza menjelaskan Sejak pagi hari tim Basarnas Kualo Tungkal bersama Polairut melakukan penyisiran Pencarian korban hilang tersebut dilakukan sepanjang 2 mil dari tempat kejadian Selain melakukan pencarian pihaknya telah memberikan informasi kepada para nelayan maupun masyarakat sekitar Terkait hilangnya 1 korban anak berumur 5 tahun atas kecelakaan tersebut Hingga saat ini korban meninggal dunia berjumpa 3 orang yang terdiri dari ibu dan anak dan kerabat korban Kenapa ada dua, ini ibu nya ada nama Kiki, kecunutan, kemudian Ini ada satu lagi nih, umur 5 tahun, nama Putin kalau satu Putin, gede Ini sudah kita lakukan pencarian mungkin nisir Mempergantian, sekarang dari masyarakat juga membantu Baik Basarnas, Tengi, apa, atau di air Dan kita masih menyisir Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penelidikan Terkait kecelakaan tabrakan kapal pompung dengan kapal motor Sebab peristiwa tersebut begitu cepat terjadi Sehingga membuat 16 korban jiwa Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaborkan Terima kasih telah menonton!